Kita ke informasi lainnya Mirsa, Duliman tak kuasa menahan haru saat menerima langsung bantuan kaki palsu dari MNC Peduli bekerja sama dengan Yayasan Etika Moral Indonesia. Kaki palsu ini menambah semangat Duliman untuk tetap produktif mencari nafkah untuk keluarganya. Pasca diamputasi karena infeksi komplikasi diabetes, Duliman kesulitan untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Dibantu istrinya, Duliman kini hanya berjualan bensin eceran di depan rumahnya di Jalan Pluid dalam Penjaringan Jakarta Utara. Ya ngelayanin, ngelitri bensin, tapi kalau ngelayanin, kalau ada orang beli, dia yang ngambil, terus yang beli yang ruang sendiri, itu sehari-harinya. Membantu Duliman dan keluarga, MNC Peduli bekerja sama dengan Yayasan Etika Moral Indonesia memberi bantuan kaki palsu. Kaki palsu ini diantarkan langsung dan dipasangkan ke kaki Duliman. Salah bersyukur ya, dan saya berharap Bapak Duliman bisa menggunakan kaki palsunya secara baik, dan juga pastinya masa depannya akan lebih baik lagi. Hidup dengan keterbatasan tidak membuat Duliman patah semangat. Istri dan keluarga tetap menjadi semangatnya, dan kini bantuan kaki palsu akan memudahkannya untuk terus beraktifitas dan mencari nafkah. Dari Jakarta, Rian Rahman, Rama Romadona, INUS melaporkan. Dama Mirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita siang ini. Akhirnya saya, Lady Marina, bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Ingat, jaga selalu kesehatan Anda dan keluarga, serta patuhi protokol kesehatan, termasuk dengan menggunakan masker kemanapun Anda berpergian. Tetap semangat, tetap sehat, dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!